kembang sekuntum di tepi perigi dipetik oleh si anak darat assalamualaikum semangat pagi para netizen sejagat raya hai netizen setiap video saya ditemani teman-teman dari dari Banten ada Om Ajis ada Om Danar dari ada kita sedang jalan-jalan ke Baduy luar ya orang Kanekes Oke ikutin terus kami selamat menikmati coba ceritakan ya ini kita baru sampai tengah perjalanan ya di sini ada lewit atau lumbung-lumbung padi yang dimiliki orang-orang Baduy untuk menyimpan beras-beras atau padi-padi yang sudah jadi dipanen Pak gitu sampai ibaratnya depan ini disimpan sampai setahun dia masih bagus gitu untuk dikonsumsi masyarakat dan sampai panen berikutnya benda itu masih ada masih ada masih ada cukup alumnya surplus ya surplus betul kekuatan ekonomi Baduy itu disitu gitu sehingga mereka tidak ada yang namanya krisis kekurangan atau kekurangan pangan tapi ngomong-ngomong kita ini belum ngopi di mana kita mau ngopi ada di depan depan kita ngopi sambil bicara tentang Baduy teman-teman apa dari orang-orang kanekes lebih lengkap aja oke siap ayo kita lanjut selamat menikmati itu pas jembatan di yuk jembatan luar biasa berjalannya masih jauh saudara selamat menikmati selamat menikmati oke kita mulai yang buka sampean loh yang punya kanal sampean loh ini curang saya cuma ditodong menjadi host tambahan yang punya yang punya kanal merintahkan saya untuk nanya-nanya makasih 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 ya udah direpotin sore-sore gak beri kejanjian nih kita dateng isi langsung gangguin nah Kang Dedy disini berarti udah dari kecil ya dari kecil? dari lahir disini? emang lahir disini? oh memang sudah di badu luar? iya oh bukan tadinya ada di dalam terus? bukan bukan kalau sorry kalau orang awam pengen tau bedanya badu dalam sama luar itu apa sih? apa kan? dari perbedaan apanya? bedanya apa? yang dari pakaian oh pakaian pakaian itu hitam sama biru oh birunya yang kayak ikat kepala ini iya oke kalau jumlah kepala keluarga yang diluarnya berapa? kalau jumlah keluarga itu banyak sih kayaknya enggak 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 tau pastinya tapi kalau yang di dalam katanya memang harus tetap segitu bener gak? enggak enggak juga? oh artinya yang di dalam juga berkembang? berkembang oke oke tadi dari luar tadi kesini kira-kira berapa kilo tadi kita jalan ya? dari perbatasan dari terminal iya ada pelang desa wisata tadi sekitar 2,5 kilo lah 2,5 kilo oke tapi itu tidak menghitung tanjakan dan turunan 2,5 kilo itu hanya jarak tapi sudut kemiringan juga harus dihitung iya dan beda kita dengan mereka ya iya biasa pakai kendaraan bermotor ya oke tapi asik lah ya di sini masih asri iya iya banyak pohon-pohon rindang yang tinggi-tinggi kayaknya gimana tuh kalau tentang apa pohon-pohon itu ada aturan gak sih? aturan atau maksudnya kapan harus ditebang kalau harus dimanfaatkan gitu? ada juga kalau pohon-pohon sengon itu ditebang 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 yang tidak boleh ditebang pohon apakah? kalau kalau durian juga nggak boleh hmm kalau ditebang kan nggak berbuah nanti kan? iya harus nanam lagi itu sekitar 20 tahun ke atas nih oke kalau nanam padi di mana ininya? kalau nanam padi itu dibadui di ladang di ladang di ladang yang tadi sepanjang jalan tadi ada pohon-pohon padi itu juga bukan? tadi ada ya? ada yang di ujung tenjakan itu ada hmm oke terus katanya tadi kami juga ngelewatin kayak apa? lumbung lumbung padi itu ya? kalau bahasa sini apa yang namanya? lewit lewit oh itu memang lumbung padi semua masyarakat baru di sini? iya oh dan itu ini kayak gini nih itu ada di belakang oh oke oke itu lumbung padi lumbung padi lumbung padi lumbung padi terus dia mau mulai kapan ditaruh disitu disimpannya itu? atau pas habis panen? habis panen aja habis panen habis panen setiap rumah ada satu atau itu mirip kelompok? itu tergantung hmm kadang-kadang ada yang punya sepuluh hmm ada yang punya satu hmm tergantung punya maksudnya sepuluh rumah punya satu luit? satu rumah punya sepuluh lumbung oh oke ada rumah punya sepuluh sepuluh lumbung iya tergantung luasan padi yang dia punya iya lahan padinya iya oh berarti lahan padi yang dibadi luar ini milik perorangan perorangan oke paling ikut juga ke desa luar paling numpang numpang tanam oh oke 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 namanya tumbang sari hmm jadi dicampur dengan tanaman lain ya? iya paling kalau kan misalnya orang luar itu punya tanahnya orang padi itu ikut tanam padi paling ditanemin kayu kayak gitu hmm yang bisa dijual sama yang punya tanah hmm oke paling gitu oke kebanyakan yang gitu sih hmm kalau padinya itu enggak apa ada terus ya abis gak sih maksudnya diambil terus atau sampai jelang panen masih ada padinya itu kalau jelang panen di musim panen berikutnya gitu padi itu masih ada yang tersempat di lo itu kalau padi itu ada yang puluhan tahun kalau sini oke nyampe puluhan tahun soalnya kan di sini enggak dijual belikan oh jadi memang nanam padi hanya untuk dimakan sendiri kalau nanam padi itu sebenarnya untuk stok aja sih oh oke untuk stok ya itu lebih ya surplusnya iya berarti soalnya kan kalau makan sehari-hari beli juga oh gitu dari luar oh bukan dari panenan yang di ladang bukan jarang kenapa gitu kan takut ketakutannya takutan yang peceklik ya peceklik ekonomi dunia tapi kalau musim tanam padi itu setahun berapa kali setahun sekali sekali oh oke setahun sekali baru panen oke nah kan tadi Kang Didi bilang dari kecil di sini ya iya ngelihat ada perubahan enggak selama dari kecil sekarang udah sudah keluarga kan sekarang nanti ya ada kayak sudah satu kecil lucu apa perubahan yang yang dirasain kalau masalah perubahan itu mengikuti zaman juga sih hmm seperti teknologi kayak gitu mau ngikutin kalau sekolah sekolah masih belum 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 oke oke tapi ada sistem pengajaran enggak di sini apa namanya apakah ada kayak semacam orang yang itu akan jadi guru atau jadi apa di di kampung sini ada cuma pelajaran adat adat kalau baca tulis itu kan kalau baca tulis paling dari pengunjung oh iya yang ngajarin oh kalau nilai-nilai adat yang diajarkan biasanya apa gitu Kang paling seperti membaca ritual menanam padi kayak gitu oh kalau di adat ada ritualnya ada termasuk jaga alam iya boleh enggak gak itu enggak boleh enggak enggak boleh itu khusus ya enggak boleh ngomong-ngomong Kang Kang Didi ini juga youtuber ya punya kanal youtube ada apa namanya Daddy Channel Baduy Daddy Channel Baduy kalau biasanya pengunjung dari luar biasanya hari apa Kang banyak kan dari hari Jumat sampai Minggu oh oke Jumat sampai Minggu mereka juga ada yang nginep di sini banyak ya yang di badai luar juga ada yang nginep ada 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 Kang boleh ceritakan gimana sih caranya apa syaratnya kalau nginep di sini gitu apa yang harus yang harus dilakukan mana yang enggak boleh dilakukan gampang sih sebenarnya apa tuh nauna tuh kalau nginep di sini kan enggak harus bilang dulu yang penting sopan lah tapi tetap harus permisi di sana kan ada di kalau kalau ngisi buku tamu itu harus harus oke oke tapi kalau mau nginep di sini enggak pakai jalan-jalan bisa bisa aja langsung aja gitu langsung aja gitu oke 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 Di sini belum ada listrik, jadi memang asri. Belakang rumah ini tidak jauh adalah sungai. Sungainya lebar. Namanya sungai Ciujung. Jadi mereka mandi di situ. Kalau air itu minum di situ gimana? Dari mata air kecil. Dari sini ke Baduy Dalam berapa jauh? Kalau dari sini itu sekitar 7 kg. Kalau orang sini menempuh jalan kaki berapa lama? Kalau jalan santai itu bisa satu jam. Jalan santainya orang sini? Harus diingat jalan santainya orang sini. Coba ceritain. Tadi kan semuanya perjalanan masuk itu kan ada banyak aksesoris yang dijual-jual. Itu apa aja yang dijualkan? Kalau yang dijual itu seperti kerajinan tangan itu banyak nih. Seperti gelang, gantungan kunci, tas koja, kain tenun juga. Kalau ini saya pakai apa namanya? Itu kalau di sini lomar. Lomar. Oke. Atau ikut kepala. Ikut kepala ya. Oke. Terus ada tenun ya? Tenun. Yang ini? Kalau ini tenun. Tenun. Yang tenun ibu-ibu? Iya. Kalau bapak nggak ada ya? Kalau pria nggak ada ya? Nggak. Berladang. Cuma numpang jahit aja di luar ya? Iya. Kadang-kadang yang jahit sendiri ada. Oh ada. Belajar jahitnya dari mana tuh Kang? Dari ini aja orang-orang tua aja. Oh oke. Tapi sudah jarang sih. Turun-temurun ya? Soalnya sudah ada yang gampang. Kalau penonton itu ada ini nggak? Kapan wanita badui sudah dibolehkan menenun gitu? Umur berapa atau setelah umur boleh? Sebisanya aja. Sebisanya. Nggak ada. Sekitar lima tahunan lah. Oh. Sudah belajar. Lima tahun. Oke. Artinya tidak ada batasan umur tertentu baru boleh menenun gitu? Tidak ada. Oke. Iya paut. Anak usia dini sudah diajarin ya. Nah kalau kayu-kayu di dekat rumah ini buat kayu bakar ya kan? Kayu bakar. Nambilnya juga dari hutan? Iya. Oke. Sip. Dan sini rumahnya semuanya pakai bambu ya. Biling bambu. Dan kayu. Atapnya dari? Dari daun kirai. Daun kirai. Oke. Dan kirai itu nira bukan ya? Kalau nira itu aren. Aren. Yang diambil niranya itu? Niranya. Bukan daun kirai. Bukan daun kirai. Bukan daun kirai. Kita sudah nggak kebayang ya. Pahun kirai seperti apa. Saya cuma tahu jalan kirai itu ada di daerah blok A. Kebayoran baru. Kebayoran baru. Itu nama pulon ya? Iya. Nama pulon. Oke. Dan ini ada topi ya. Apa namanya? Caping. Kalau orang Jawa bilang caping. Kalau di sini bilangnya apa kan? Dudukui. Dudukui. Oke. Ini memang biasa dipakai untuk ke ladang ya? Iya. Oke. Kalau buah-buahan apa aja kan yang tumbuh di sini? Kalau buah-buahan itu banyak. Seperti kelapa. Pisang. Durean. 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 Kalau durian khas ya di sini ya? Kata orang ada durian khas badu ini. Katanya warnanya hijau gitu ya. Betul nggak? Enggak sih. Berarti bohong tuh yang ngomong ke kita. Apa nama durian kalau di sini? Durean lokal. Namanya apa? Nama? Nama durian tadi. Nama durian tadi? Durean hijau. Kadu. 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 Kosa kata lokal untuk durian, kadu. 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 Jadi kalau di Rio, di Melayu namanya Dian. Di sini kadu. Hmm. Dian itu seingkatan durian bukan? Iya mungkin juga. Dian. Mereka namanya Dian. Oke. Kadu. Sip, sip, sip. Oh iya. Kang Didi ini itu juga ikut apa namanya? Aktif di apa? Apa istilahnya itu? Kalau Pog Darwish gitu? Atau apa? Kelompok wisata apa? Pusada wisata. Pog Darwish itu kan kelompok. Mengkampanyekan wisata ke Budwi nggak? Enggak sih. Oh enggak. Jadi kontennya di Youtube wisinya apa aja kan? Paling sehari-hari aja. Oh sehari-hari aja. Keseharian. Dan itu bikinnya pakai handphone? Pake handphone. Ngeditnya? Pake handphone juga. Seadaannya aja sih. Mantap. Pokoknya shooting situasi, ngambil gambar situasi keseharian masyarakat di sini? Seperti nanam padi. Oh oke. Kalau yang berburu ikan di sungai ada? Enggak ada. Enggak ada? Oh memang sungainya itu nggak dipancing? Jarang. Oh. Ada sih kadang-kadang. Oh oke. Tapi tidak menjadi pekerjaan sehari-hari? Enggak. Soalnya kan kalau ruang sini itu harusnya berladang. Oh oke. Kalau setiap hari mancing itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Oh. Itu kayak pengangguran gitu ya? Iya. Nggak punya kerja cuma mancing? Jadi ikannya nggak pernah diambil kan? Nggak pernah diambil kan? Ada juga sih. Sesekali aja ya? Cuma jarang. Jarang. Oke. Oke. Kalau makan nasi, lauknya apakah ikan itu? Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin. Oh ikan asin berarti beli dari pasar di luar. Iya. Ini nggak ngasin sendiri kan? Nggak ngasin. Oke. Kalau motif-motif yang kayak ikat ini berarti ngecapnya di luar ya? Iya. Ada namanya nggak kan motifnya? Ada. Namanya. Seperti Darmayu. 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 Oke. Kayaknya yang banyak ini ya? Motif ini ya? Yang sering banyak dipakai. Oke. Adanya batik angklung nggak gitu? Oh angklung. Batik angklung. Nah ngomongin angklung jadi inget musik aku. Musiknya apa kan kalau di sini kan? Itu angklung. Angklung. Oh. Jadi itu biasanya dipentaskan di saat apa kan? Kalau di sini itu di saat penanaman padi. Hmm. Itu di ketua adab. Oh. Oke. Kalau masyarakat jarang? Hmm. Oke. Ini netizen itu obrolan singkat kami. Sebenarnya kami ingin ngobrol banyak ya. Ngulik banyak tentang teman-teman masyarakat di Badui ini. Cuma karena terbatas waktu. Dan sebenarnya kayak ingin ke badi dalam ya. Tapi belum. Insya Allah nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Sudah ngasih waktu ngelot kami ya. Ya. Kemudian hari terima kasih. Terima kasih. Bang topik memasang lukah. Lukah dipasang satu persatu. Bilahi topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.